Siluman Luwak Pink, Part 2 Hai, my name is Gun Since video yang berjudul Siluman Luwak Pink kemarin banyak banget yang minta Part 2-nya Yaudah, gue lanjutin kisah tentang hobi Yai Miko yang demen banget kerjain orang Salah satu korbannya adalah Goro Bukan, bukan Goro yang itu, beda server So, as usual, grab your tea and biscuits, it's Gun's Story Time Semua berawal dari berakhirnya The Grid Perburuan Vision Hubungan antara Pulau Watatsumi dan pemerintahan Shogun sudah membaik Saat itulah, Yai Miko meminta Goro untuk mengambil dalam tanda kutip pekerjaan sambilan di Yai Publishing House Dia diminta untuk mengisi kolom pembaca di majalah That's Life untuk menjawab klub kekesah pembaca serta memberikan saran Kenapa pilihan Yai Miko jatuh ke Goro? Yai pernah mengatakan bahwa Goro terkenal suka mendengarkan curahan hati bawahannya Bahkan yang bersifat pribadi sekalipun